Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sumatera Barat Menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Jumat 19 Februari 2021 Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Ina Muara Padang Dengan agenda pembacaan SK penetapan paslon terpilih Oleh Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani Sesuai hasil penghitungan suara pada Pilkada 2020 Pasangan nomor urut 4 Mahyeldi dan Audi Cainaldi Dinyatakan sah sebagai pemenang Hal ini menyusul setelah Mahkamah Konstitusi RI Menolak semua gugatan yang diajukan Oleh paslon Mulyadi Ali Mughni dan Nasrul Abid Indra Catri Karena tidak memiliki kedudukan hukum Rapat pleno terbuka penetapan tersebut Dihadiri oleh unsur KPU Bawaslu Paslon gubernur dan wakil gubernur terpilih Unsur Forkopimda Dan utusan partai politik Kegiatan tersebut berjalan Sesuai protokol kesehatan Dengan membatasi peserta yang hadir Sebanyak 50 orang Pak sudah mempersiapkan langkah Untuk pasca penetapan nanti Pelantikan nanti Oh iya kan nanti kan masih Domainnya Nanti pemerintah provinsi Yang memprokses sesuatunya Yang hari ini Yaitu Sampai nanti ke Mendang Selain itu Pak ini kan Bapak juga akan meninggalkan Padang ini Pak Nah apa yang sedang disiapkan Pak Nanti salah jelas Bapak juga akan meninggalkan Padang Baru nanti kita Apa nanti kita sebutkan Yang tergantung proses selanjutnya Saya juga tidak tahu Apa yang tersebut selanjutnya Bantikan lagi Apa yang masih bersiap Kita tentu pemerintah provinsi Yang mengetahui Dari kota Padang Tika Anggra ini Top Sumbar TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!